Intro Hai, halo selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan geodinamika Di minggu ke-11 kali ini kita sudah memasuki part yang kedua Di part yang kedua ini kita akan memulai dengan bagaimana super kontinen Atau benua super rodinia yang terbentuk di umur 1,2 miliar sampai 600 juta tahun yang lalu Kita sudah tahu tadi ya, kita sudah sepakat tadi bagaimana kita bisa menjelaskan Bahwa utara dan selatannya itu adalah barat timur pada saat ini Nah, jadi pada umur Proterozoikum Pembagian antara Archean dan Proterozoikum didasarkan pada kondisi pengoksidasi yang ditemukan di permukaan air Diperkirakan 1,8 miliar tahun yang lalu Tektonik lebih mirip dengan hari ini Di mana bukti untuk rifting dan subduksi dan adanya akresi tirin Nah, beberapa bukti yang hadir untuk membuktikan adanya rodinia Yang pertama adanya batuan orogeni yang kita kenal sebagai orogeni greenfield Atau kadang-kadang disebut sebagai sabuk bergerak Awalnya didefinisikan untuk menjelaskan batuan pelindung yang ada di Kanada Yang ditemukan ada di banyak benua lain Nah, semua pembentukan gunung ini menyiratkan beberapa peristiwa tektonik skala besar Seperti superbenua Jadi nama ini sebenarnya disarankan atau baru dipopulerkan pada tahun 1990-an Nah, rodinia sendiri dibangun pada 1,1 miliar tahun yang lalu Yang terpisah sejauh 0,85 miliar tahun Nah, ini adalah batuan orogeni dari greenfield Terdiri dari batu pasir laut dan karbonat atau batu gamping Tetapi walaupun dia terdiri dari batu gamping Tidak ada jejak mahluk hidup atau jejak-jejak kehidupan Yang tersimpan di batuan orogeni greenfield ini Yang kita kenal sebagai bioturbasi Jadi tidak ada bioturbasi Sejak itu batuan ini telah bermetamorfosis Tetapi batuan aslinya atau parent rock-nya Ini masih bisa diidentifikasi dengan mudah Misalnya batuannya metamorf Tapi kan asalnya bisa batuan beku Bisa batuan sedimen Ataupun bisa batuan metamorf Dan itu masih bisa terlihat di batuan orogeni greenfield ini Nah, kemudian kita bisa lihat rekonstruksi konvensionalnya Maka sejajarkan semua sabuk orogeni greenfield Dan ciptakan benua super Nah, ini benua super yang ada Ini orogeni greenfield yang warna orange Nah, perhatikan bahwa Antartika dan Lorenzia Antartika itu yang bagian ini ya Ini terpisah karena adanya si greenfield ini Kemudian ada yang kita kenal sebagai suite hipotesis Atau hipotesis suite Dari kata SW atau barat daya di Texas Dan EAT atau Antartika Timur Nah, Rodinia ini bergabung dengan barat daya Di SW, yaitu di West Texas khususnya Dengan Antartika Timur Kemudian ditunjukkan melalui pengukuran isotop timbal Dari batuan berumur serupa yang merupakan bagian dari keretakan di kedua area Nah, ini ya Kedua areanya ini terpisah Antara Lorenzia Itu yang termasuk di Amerika Utara Dengan Timur Antartika Point kuncinya Tidak hanya ada satu zona orogeni Seperti dalam teori konvensional Jadi, ada beberapa orogeni yang muncul ya Di beberapa lokasi Nah, kemudian Superkontinen yang berikutnya adalah Panggea Dimana Panggea ini baru terbentuk Di umur 320 juta sampai 175 juta tahun yang lalu Nah, ini evolusinya Bagaimana siklus superkontinen Diperkirakan di umur 225 juta tahun yang lalu Terdapat superkontinen tunggal Yang muncul Yang kita kenal sebagai Panggea Selain ada superkontinen Ada juga superosien Atau hanya ada satu Samudera pada saat tersebut Yang kita kenal sebagai Pantalesa Kalau benua yang namanya Panggea Maka, samuderanya adalah Panggea Kemudian, di 200 juta tahun yang lalu Panggea terpisah Menjadi Laurasia dan Gonwana Kemudian, terbentuklah lautan Yang memisahkan antara Laurasia dan Gonwana Yang kita kenal sebagai TTC Yang sekarang ini merupakan Yang ada pada laut Mediterania Kemudian, sekitar 180 juta tahun yang lalu Samudera Atlantik mulai terbentuk Kemudian, penyebaran yang berkelanjutan Telah menghasilkan konfigurasi Benua pada saat ini Nah, jadi Bagaimana formasi Atau terbentuknya Kemudian pisah dari superkontinen Ini terjadi Pada siklus yang kita kenal sebagai siklus 500 tahun Nah, superkontinen sebelumnya 700 tahun yang lalu Itu yang kita kenal sebagai Rodinia Kemudian, seperbenua lainnya Kemungkinan besar akan terbentuk di masa depan bumi Yang akan datang Di sekitar 500 juta tahun yang akan datang Setelah hitungannya adalah setelah Panggea pecah Nah, ini superkontinen ya Yang kemarin kita kenal sebagai Wilson Cycle Ini adalah Stable Creighton Kemudian, Array Rifting Full Ocean Basin Kemudian, ada Subduction Zone Kemudian, ada Closing Remnant Ocean Basin Ada Collision Orogeny Dan terakhir adalah Pini Plain Mountain Yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya Kemudian, di sini kita akan dapatkan Adanya batas-batas divergen Yang kita kenal sebagai Pematang Tengah Samudera Nah, di beberapa Batas divergen Ini biasanya kita akan dapatkan Tadi ya, adanya Pematang Tengah Samudera Dan di Pematang Tengah Samudera Inilah yang kita dapatkan Beberapa gempa-gempa dangka Di Tengah Samudera Yang berikutnya adalah Bagaimana Proses dari Lisu Atau Rifting dari Benua Dan munculnya Batas divergen itu Dimulai Jadi, ini adalah Benua Kemudian ada Outworping Tertarik ya Kemudian muncul yang kita kenal sebagai Continental Rift Kemudian, ketika Continental Rift ini Terisi oleh Air Ini yang kita kenal sebagai Linear C Tapi ingat, di sini Dia mulai menipis ya Di sini terus Terus masih menipis Kemudian, ini Makin lebar Makin lebar Menjadi Samudera Kemudian, makin tipis Kemudian, muncul Lava Yang naik ke permukaan Bisa dalam bentuk Basat flow Basat flow Basat flat Dan Sebagainya Yang nanti menjadi Yang kita kenal sebagai Pemata tengah Samudera Nah, ini tadi ya Menentang Rift Generasi Dan Nah Ini adalah Bagaimana Proses Rifting Pada hari ini Kita punya Tiga ya Dua di sini Yaitu Rift Valley Atau Lembah Yang Ada di Ethiopia Dan ada Red Sea Laut Merah Nah, kalau di Rift Valley ini Masih fase Pemekarannya Nah, kalau untuk Yang di Red Sea Dia, lautnya sudah Terbentuk ya Dari yang kita kenal Ini Linear Sea ini Adalah Red Sea Pada saat ini ya Modelnya Sedangkan Yang Rift Valley Masih dalam Tahap Seperti ini Nah, ini Nah, yang berikutnya Adalah Setelah kita bahas Tentang Batas Divergent Kita akan punya Yang kita sebut Sebagai Batas Convergent Ini sebenarnya Perulangan saja Dari Pertemuan-pertemuan Sebelumnya Dimana Kita kena Adanya Ocean Dengan Kontinen Yaitu Subduksi Kemudian ada Ocean dengan Ocean Samudera dengan Samudera juga Tetap Subduksi Dimana sebenarnya Bukan Samudera dengan Samudera Tapi lebih ke Samudera dengan Volcanic Arc Atau Island Arc Dan ada juga Kontinen dengan Kontinen Yang kita kenal Sebagai kolisi Ini adalah Samudera dengan Benua Kemudian ini adalah Samudera dengan Island Arc Atau Volcanic Arc Atau Volcanic Island Arc Dan ini adalah Kontinen dengan Kontinen Ini adalah Contoh dari Kolisi Bagaimana India Yang menabrak Dari tinggian Tibet Dan nantinya Akan menghasilkan Yang kita kenal Sebagai Himalaya Kemudian yang berikutnya Adalah batas Transform di Samudera Nah ini ada Beberapa zona Rekahan Ini adalah Inactive Zone Ini adalah Transform Zonenya Di bagian ini Dan ini adalah Inactive Jadi Dia memisahkan Beberapa Zona-zona Inactive Dan terus bergerak Di bagian Transform Pole Kemudian Ini adalah Contoh Bagaimana Tiga Batas lempeng Ditemukan Dalam Satu lokasi Ya ada di Amerika bagian Barat ini Kita ketemu Yang namanya Divergent Kenapa dibilang Divergent Karena adanya Lempeng Pasifik Yang bergerak Menjauh ya Dari Lempeng Amerika Utara Kemudian Ada Lempeng Convergent Dimana Disini Kita tahu Bahwa Ada Pendekatan Antara Lempeng Juan de Fuca Dengan Lempeng Amerika Utara Dan Ada juga Yang kita kenal Sebagai Transform Di bagian San Andreas Fold Nah ini Bagaimana Keterbentukannya Ada Penarikan Ini nanti Hasilnya adalah Mid-Oceanic Ridge Kemudian ada Subduction Dimana nanti Akan kita dapatkan Disana Palung Ini adalah Slapful Dan bagaimana Ini adalah Proses Arus konveksi Nah ini Adalah bagaimana Iklim pada Masa Prakambrian Dimana Posisi benua Terutama keberadaan Benua kutub Menentukan Kapan zaman S terjadi Ini Umurnya Sekitar 650 juta Tahun yang lalu Kemudian Jika Gletser Dapat Terbentuk Secara Luas Hingga 30 derajat Dari Katul Istiwa Es Yang luas Akan Memantulkan Sebagian Besar Energi Matahari Kembali Ke Angkasa Mendinginkan Permukaan Dan Memungkinkan Lebih Banyak Gletser Tumbuh Inilah Yang nanti Kita Kenal Sebagai Rumah Es Atau Bumi Bola Salju Berdasarkan Dari Brian Haran Terbitan Dari Cambridge Nah Joe Kirsvik Kalte Tahun 92 Berpendapat Bahwa Aktivitas Vulkanik Dan Produksi Karbon Dioxida Tidak Berhenti Bahkan Selama Peristiwa Ice House Dan Tidak Ada Yang Akan Menggosok Ataupun Mengeluarkan Karbon Dioxida Keluar Dari Atmosfer Yang Akan Meningkatkan Efek Rumah Kaca Nah Ini Tentang Dari Menggosokan CO2 Atau CO2 Scrubbing Yang Kita Kenal Sebagai Bumi Bola Salju Ketika Secara Umum Temperaturnya Itu Dibawah Dari 50 Derajat Tidak Ada Hujan Yang Dapat Menggosok Dari CO2 Dari Atmosfer Dan Adanya Sedikit Pelakukan Yang Menghasilkan Alkalinitas Yaitu Ca2 Plus Plus HCO3 Min Dengan Konsekuensinya Emisi CO2 Terakumulasi Di Atmosfer Yang Akan Menyebabkan Peningkatan Gaya Radioaktif Rumah Kaca Ini Untuk Keterbentukannya Beberapa Ilmuwan Percaya Bahwa 600-700 Juta Tahun Yang Lalu Bumi Mengalami Serangkaian Zaman S Global Yang Ini Terjadi Pada Saat Rodinia Berada Di Lintang Tinggi Nah Ini Adalah Beberapa Proses Jadi Yang Pertama Adalah Lapisan S Memanjang Ke Arah Katulis Tiwa Yang Berikutnya Bumi Bola Salju Merupakan Siklus H2O Dan Karbon Terputus Kemudian Terjadi Efek Rumah Kaca Super Dari Gunung Berapi Dan Yang Terakhir Adalah Rumah Kaca Bumi Kemudian Ini Adalah Hipotesis Dari Bumi Bola Salju Guncangan Iklim Ini Tampaknya Telah Memicu Evolusi Kehidupan Hewan Multicellular Dimana Bumi Bola Salju Menantang Asumsi Lama Tentang Batas-batas Perubahan Global Nah Setelah Itu Hidup Yang Berubah Setelah Rodimia Tidak Ada Tidak Menjadi Satu Kembali Yaitu Fauna Edyakaran Muncul Dimana Ini Adalah Bukti Pertama Kehidupan Multicellular Yang Berikutnya Adalah Tidak Ada Bagian Yang Keras Yang Diawetkan Sebagai Cetakan Atau Mold Tidak Ada Kemudian Tidak Jelas Apakah Mereka Benar-benar Terkait Dengan Film Modern Atau Mewakili Film Yang Punah Dan Periode Edyakaran Adalah Pembagian Yang Diakui Dari Eon Protero Zoicum Atau Sekitar 630 Sampai 542 Juta Tahun Yang Lalu Oke Demikian Untuk Hari Ini Kita Membahas Terkait Tentang Mekanisme Dari Tektonik Lemping Demikian Dari Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih